Kalo kamu ditawarin band yang sudah exist gitu mau kan? Gak sih Manonu Tetep gak mau? Gak mau Ini calon Superstar tuh kayak gini Bahwa saya yakin dengan apa yang saya perjuangin Mau kan? Mau banget mas Anang buat berubah mah Yaudah kamu ngomong fans tungguin karya gua Ngomong deh Tunggu karya gua ya Ketemu lagi di Ngobrol Asik Sekarang saya ada punya bintang tamu adalah calon Superstar Indonesia Amin Penyanyi Rock Suaranya tinggi banget Gak gitu mas Anang Kenapa kamu suka lagu tahun 90an? Mungkin karena sering di stereo bokap mas Anang Kan kamu umur lagi? Saya umur 26 tahun 26 tahun Kan harusnya suka lagu-lagu yang ya tahun 2000 lah Suka juga Cuman lebih ke rock Kalo lagu tahun 2000 Creed ya? Alter Bridge Ya terus Terus Three Doors Down ya? Ya Terus Peter Pan Peter Pan Indonesia nya Peter Pan Iya Selain Peter Pan Iwan Fals Iwan Fals Setelah ini tuh? Dewa Dewa Apa aja yang banyak yang banyak diminta Lagu Indonesia Hengki Supit Hengki Supit Hengki Supit kan? Fudu Fudu bener Opi Danzo penyanyi nya Hmm Itu juga keren Ada ada juga Apa ya Oh God Bless Oh God Bless Ya lah kalo itu udah pasti lagu wajibnya kan Ikut festival gak sih kamu? Festival Belum sih mas Anang Kenapa? Apa kurang di jaman gue sekarang festival rock gitu? Gak ada? Gak ada kayaknya deh Kan dulu kalo waktu dulu sih Ada di La Piazza di Kelapa Gadi Hmm terus ikut gak? Cuman belum bisa mungkin dulu Karena belum ada background apa-apa gitu loh Kamu mulai nyanyi kapan? Serius? Saya mulai serius itu 2018 mungkin ya mas Anang Umur berapa berarti itu? Empat tahun lalu? Empat, dua dua ya? Dua dua Itu baru serius nyanyi? Iya baru mulai mau Berarti SMA? Iya Sebelumnya? Sebelumnya iya nyanyi-nyanyi biasa doang mas Anang Nyanyi biasa itu artinya gimana tuh? Menurut kamu nyanyi-nyanyi biasa itu gimana? Kayak gimana sih gak diseriusin lah Gak untuk Gak menaruh harapan lebih ke musik gitu loh mas Anang Waktu itu sama bapak Ya apa waktu itu? Jadi seniman aja atau gak usah? Jadi dagang, oh pedagang mas Anang Oh bapak berdagang? Iya Bapak berdagang, ibu juga? Sama Sama Berdagang apa? Sembako Sembako di rumah? Iya Oke Sembako Kamu SMA-nya ngambil Cuman SMA aja? SMA Ini sih Saya Ada sih D1 Ngambil D1 Ngambil D1 Ngambil D1 apa? Kapal untuk perotelan mas Anang Oh ngambil di perotelan Perotelan perwisata untuk pesyarat buat naik ke kapal pesiar Kenapa kesitu? Saya tujuan saya sih sebenernya pengen nyanyi jadi band reguler di kapal pesiar gitu loh Pengennya saya Kapal pesiar dalam negeri atau luar negeri? Luar mas Anang Mau ya? Iya Kamu tau gak kalo keluar kamu ditanyain sertifikasi? Udah tau sih ya Tau ditanyain kan? Iya pasti Ditanyain bukan? Pasti Gak kepengen kamu punya sertifikasi Sertifikasi apa mas Anang? Penyanyi? Nyanyi Jadi kalo menurut mas Anang Kalo perform live atau festival itu termasuk sertifikat itu mas Anang? Termasuk bagian dari kurikulum VT sertifikat Kamu nanti sertifikasi itu dilihat apa yang sudah kamu kerjakan Kalo kamu oh pernah bikin single, tunjukin singlenya Oh ini loh saya pernah sampe disini Oh kamu pernah sekolah teori musik gak? Oh pernah Nanti dia bagian badan sertifikasi akan nulis Ini anak punya pengalaman musik sampe disini Begini, begini Pada saat kamu kerja di luar negeri dimanapun juga Kamu malem mau nambah dapat tambahan duit Kamu lamar Eh gue nyanyi dong Oh sampe dimana kamu? Oh ini loh kurikulum VT Dan gue punya sertifikat Dari Indonesia Bahwa gue udah begini Oh boleh deh ngeband nih bareng gue Misalkan ya mas Anang Punya background gitu Kayak Youtube gitu mas Anang Bisa berarti mas Anang Itu termasuk apa ya? Kurikulum VT yang mas Anang maksud bukan? Iya Jadi apa yang kamu sudah doing kamu lakukan di Profesi kamu di luar profesi utama kamu apa? Apa aja? Ditulis Nanti kamu tinggal melakukan Ya itu penting Karena orang nanti kamu ngapain Orang percaya Oh iya udah ada karyanya Oh iya udah tersertifikat Dia pernah nyanyi disini Oh iya dia pernah nyanyi Dia pernah ngisi di salah satu hotel terkenal Semuanya di Jakarta Iya dong Iya bener Ada nih bayarannya sudah sejam sekian Itu bagian dari tulisan dari sertifikasi itu lengkap Belum sampai sana saya mas Anang Oh sayang Kalau kamu cita-citanya mau mengain di kapal Mau jadi profesional Ya kamu aman aja kalau punya itu Enak aja Nyaman aja kalau ditanyain profesi kamu apa Saya selain diri seniman Wah emana Oh iya udah saya tunjukkan nih Ini sertifikat saya Oh dia dengan kamu nanti sertifikat Dia kan pasti nanya Wih dia pernah gini Dia pernah gini Ditarik tuh di internet Oh iya bener lo dia Awalnya sih itu sih mas Anang Kayak saya mau nge Apa menyalurkan musik Suara saya ke Bagaimana sih? Maksudnya saya waktu itu Surah mau enak kan? Kurang tau mas Anang Ya kamu gak yakin dari segimana ini Tergantung orang ya mas Anang Ya enggak tergantung kamu dong Di penyanyi kan harus pede Iya sih Di penyanyi gak pede Gapak jadi penyanyi Ini kayak di sidang ngeri banget Tanyi sih mas Jangan banyak Emang cinta-cinta nyumu apa sih? Apa coba? Kepingin penyanyi kan? Ya itu dia Ya kamu yakin sih suara saya enak mas Bener sih Ya kalo orang sedang Kamu dagang? Iya Dagang apa? Kopi? Enak gak? Gak tau ya Gila tau ya Lu aja gak yakin Oke Dimas Kamu yakin? Pap Keluarga setuju Kamu berprofesi Ingin jadi penyanyi? Hmm Kamu kalo ditanyain Emang mau jadi apa leh? Jadi penyanyi Mau kayak apa? Saya sih Kalo ditanyain Keluarga Keluarga setuju atau enggak mas Anang? Iya Mendukung gak? Bokap sih enggak Bokap malah enggak Bokap jadi kepikirnya Dimas jadi apa? Pedagang Pedagang Kalo nyokap itu tetep support saya Mau tujuan saya apapun Yang penting positif Iya bener Bukannya nyanyi pedagang Seniman pedagang juga Nyanyi bener juga ya Iya bener Tergantung perspektif Ah bener Ya gimana pak saya ini pedagang Baru gimana Iya kan saya menjual suara saya yang enak ini Apalagi itu dong Emang suara mau enak leh Ya itu saya gak yakin Aduh Ya aku denger kemarin kamu nyanyi Iya mas Anang Kamu mulai yakin bahwa kamu nyanyi lagu white lion Kamu nyanyi lagu scorpion Kamu mungkin nyanyi lagunya black dog nya Le Zeppelin Pasti kamu jago suaramu tinggi banget Amin mas Anang Kamu pernah melatih suaramu sampe berapa oktav? Dua setengah? Saya kurang tau mas Anang Saya kurang tau apa ya Karena saya gak ada background di musik Jadi saya Oke Cuma nyampe-nyampe kayak Kayak mungkin Jadi memang ini Hobi biasa lah Iya Tapi gak taunya Maju Alhamdulillah sedikit lah Nah dan harus Gak sedikit kamu ini gak sedikit Kalo ngga gak viral kamu Amin mas Anang Ini kok gak yakin Ini penyanyi Bisa yakin nih Saya biasa ngeliat Tanya jawab mas Anang di TV tiba-tiba langsung begini Sempet shock juga mas Anang Iya Kita sudah temen Ngapain Ngapain Sob Iya Dimas yakin waktu Gak yang pertama kali tau tau Dimas Dia memberanikan diri nyanyi lagu white lion Influencenya dari siapa pertama yang mempengaruhi kamu jadi begini Temen sih Gerombolan kamu di Iya Di Gitaran Iya di gangan aja Di gangan Terus coba request-request di kape Di kape Ya saya mau nyanyi dong Iya Kamu nekat? Iya Awal-awalnya sih di Anicol Nah itu berani Pede Berani mas Anang Berarti yakin suarmu enak kan? Hmm Gak lagi gue siram kopi nih Yakin mas Anang Ini yakin dong nyanyi gimana Ini yakin Oke Dimas waktu pertama nyanyi Itu lagu apa? Pertama nyanyi lagu Smoke on the water Smoke on the water Pertama permintaan begitulah kamu suka lagu-lagu itu Iya Menjadi mendara daging Iya bener dan juga sering Ya terngiang-ngiang lah di Goping lah gara-gara bokap dulu kan sering Oh nyetel? Iya Dia penikmat musik Penikmat musik lagu-lagu rock Jaman itu Iya Berarti bapakmu sekitar umur 50-an keatas ya? Iya bener Ya mirip-mirip gue Mirip-mirip gue Iya dia banyak request-request kayak ngasih Neneng lagu enak nih Oh di gitu? Iya Dia aja dengerin? Kalau sekarang? Sekarang udah mulai Dulu gak? Oh berarti setuju dong kalau kamu jadi penyanyi Sedikit Cuma tipis-tipis dia gak mau mengakui mas Anang Dia itu orang gak mau mengakui Kamu ngomongnya kalau anaknya ini calon artis gitu Iya dia Bener-bener wujud asli kayak egoisnya Iya terus bau tau kamu itu bisa viral waktu itu itu gimana ceritanya? Sebetulnya awalnya gini mas Anang Saya itu Udah merintis Youtube itu dari 2019 Nah cuman saya nge-upload 2 lagu doang Yang berapa itu? Yang pertama kali? Rimas upload apa? Alter Bridge di Youtube Open Your Eyes Itu numpang di tempat temen lah Naruk lah kamu disitu karena belum punya channel gitu kan Iya Oke terus? Enggak udah di channel saya kok Oh udah di channel kamu Oke terus? Itu 2019 2019 Oke Dua lagu sama Watch Over Your Alter Bridge juga Oke Nah gak taunya itu ada sedikit-sedikit lah orang yang suka lah Ayo kenapa gak lanjut kata dia gitu kan Oh itu udah follower masuk tuh? Iya dikit lah masih 300 orang lah dulu lah Oke Waktu itu Mulai lagi dia jakin sama temen lagi sama orang yang sama Ayo dimaksud lu kalo gak punya alat recording Gua adalah Woy jadi ada temen nih Standar rekaman lah Standar rekaman rumah lah Oke Oke Nah Yang dilakukan apa tuh? Always Bon Jovi Bad English Bad English Ya sama dia Ya cobalah kita merintis lah kata dia Kita awal-awal bikin Mungkin gak ada tujuan buat terkenal ya Tapi kayak Kenangan masa muda aja lah gitu loh Ya kan gue gak tua Iya gak Maksudnya buat nanti mas Itu hasutannya dia sih Oh hasutannya dia Yang penting buat Iya iseng-iseng lah berhadiah gitu Iya Oke terus? Ya akhirnya jadi Banyak tuh makin lama meski masuk-masuk-masuk Jadi tuntutan gitu loh Kalo gak upload sekali ditagi atau bagaimana Nah akhirnya saya terus upload youtube Nah coba buat tiktok itu sekitar Satu bulan setengah yang lalu Itu tiba-tiba viral Meledak disana Sebenernya apa itu? Scorpion I live my life for you Firehouse Sebenernya di youtube itu udah dari 2021 awal ya Itu udah terus-terusan upload sampe Sampai sekarang Sebenernya yang 100 ribu duluan itu di youtube duluan mas Anna Oh di youtube udah ditonton 100 ribu orang? 100 ribu subscriber duluan di youtube Nah terus di tiktok dah Buat dah satu bulan setengah yang Ya berjalan Tiba-tiba meledak lah Di 2 minggu ya Langsung 150 ribu Nah cepet dong Subscribe-nya Viewnya 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 gede-gede lumayan Satu minggu sejuta sejuta Bapakmu tau ini kalo begini Bapakmu gak punya tiktok? Gak dia kalo di tipi baru namanya Oh kata dia kalo di tipi baru keren loh gitu kalo di tiktok Youtube gak keren gitu ya Oke Kok kamu Apa ya Menggunakan sosial media Untuk Banyak yang ngechat kayak Lagi dong lanjut dong Kenapa stop sih? Seleranya keren kata dia gitu Karena banyak yang ngomong Itu yang ngomong emak-emak Bapak-bapak Jadi dia ngefan bapak-bapak Gak ada anak muda Jarang Iya gak ada anak sekarang yang tau bed lain Gak ada hal ini Kamu punya manager? Iya Managernya? Oke Manager pra pacar? Sekaligus Gak enak makanya tadi mulai ngomong cewek Gak bebas ini Rockernya gak keliatan Tapi Dimas ini akan serius begini atau hanya iseng terus ini? Kamu tuh punya karakter vokal yang buat aku ya Keren banget Diluar rata-rata Makasih Mas Anam Aku bilang diluar rata-rata Kemampuan kamu tuh diluar rata-rata Makasih Mas Anam Dan tongkrongan kamu Ini enak diliat Tongkrongan enak, suara oke Bergaul nyaman Wah udah gampang Tapi gimana kepingin? Emang gak, kenapa gak tau-tau Amat temen-temen Ayo rekaman yuk gitu Gak ada Semenjak kamu viral tuh gak yang nawarin rekaman Pasti ada Rekaman gimana Mas Anam? Ya kayaknya lagu Mas bikin lagu lu dong Lu bikin lagu dong Kalo gak ini gue punya lagu nih Oh iya Sebenernya sih Udah lagi berjalan Mas Anam Oh lagi bikin? Iya Lagi bikin Cuman Apa ya Saya mau bikin Namanya Banyak yang bilang sih Lagu pertama itu Katanya Mencirikaskan apa ya Kayak lebih apa ya Karakteristik Lagu selanjutnya gak mungkin jauh-jauh beda dari itu Mungkin ya katanya Mas Anam Ya bisa Gini Kamu ini kan belum punya pakem Pakemnya kamu baru satu Kamu memang menyanyikan lagu rock Itu gape banget Jadi perbendaraan kamu itu secara lagu rock Orang udah mancep gitu Karena udah kamu punya follower cukup lumayan bagus Viewernya kamu juga ada tinggi Di orang udah terbiasa mendengarkan suara kamu yang seperti itu Nah itu memang Tragma kamu Ciri kamu udah disitu Kamu rock Tapi terus tidak Terus kebukaan kamu gak bisa nyanyi lagu lain kan Kan kamu lagi menunjukkan diri kamu ini mau kemana kan Iya bener Mas Anam Kayak lagi Ini loh Lagi mencari kan Iya ini loh gua loh Seperti ini loh gitu lah Tapi emang kalo aku ngeliat kamu Sebagai kacamata Produser Ya suara kamu kan udah Diluar rata-rata Sebagai Anak laki-laki Punya suara tinggi Timbre nya bagus Gitu ya Timbre itu apa sih? Karakteristis suara kamu tuh bagus banget Bagus, bagus Tingginya enak Rendahnya juga enak Aku ngeliat kamu nyanyi juga Udah punya teknik gitu Udah punya pakem Makanya teknik vokal itu Selain Dari sekolah Dari belajar Juga dari kebiasaan Kayak senyamannya mungkin nih Mas Anam Tapi memang tetep Sarannya aku Biasa sekolah kalo bisa Sekolah musik bener Ngambil less vokal bener Disitu kamu akan kebentuk lagi tuh Menemukan lagi nanti Oh iya ya Teori gua salah nih Gua harus perbaikin Kamu akan Bernyanyi nanti Akan konstan Mau nyanyi dimanapun Jam berapapun Dingin panas Gak peduli Suara kamu udah konstan Dan kamu tau Gua nyanyi lagu Ini kayak gini gitu Dan kamu gak pernah Gak pernah gak pede kamu nyanyi itu Tapi orang-orang kalo gak nonton VT-nya kamu kayaknya gak seru deh Coba style VT-nya deh I just can't live without you And I want you to know Anyone before I live my life for you I wanna be by your side If there's only one thing You can't believe It's true I live my life for you Ini yang nonton 10 juta orang Iya mas Ana Di tiktok Kamu pada saat mau menyanyikan lagu ini Kamu yakin bahwa kamu sampai? Sampai Sudah berapa kali sebelum kamu rekam itu Kamu udah nyanyi berapa Dari SMA lah mas Ana Oh dari SMA kamu? Iya Udah memang Udah sering Yang bukan ngeband Tapi kan gitar-gitaran itu Iya bener Dinongkrong lah Jadi memang kamu gak lahir dari band ya? Enggak Memang tongkrongan itu? Iya Kamu lahir dari tongkrongan banget ini? Gak pernah ada orang yang nawarin kamu untuk rekaman? Ada Ada sebetulnya Terus? Kenapa gak mau sombong? Bukan sombong mas Ana Lebih ke apa ya? Saya pengen tau dulu lah Kayak Bentuk mikiran saya sih Cobalah kita bagaimana sih kalo misalkan merintis Pengennya tuh manggung bawain lagu sendiri gitu kan Atau pengen merintis coba dari bener-bener Kayak orang zaman dulu lah Balik ke Balik ke Ya ibaratnya merintis Kayak dari rumah Atau gitu Coba produce Kayak cari-cari tau lah Kayak daftarin lagu sendiri tuh Kemana sih? Gak ada Emang mudah dari sekolah Bukan Daftarin lagu Gak ada daftarin lagu Ke Wami gitu Mas Ana Oke Tahunya Wami itu apa sih kamu? Wami Wami itu apa? Wami itu kan kayak semacam lembaga buat Hak cipta lah ya Hak cipta dari lagu ya bener misalnya Oke Tau dari siapa Wami itu kamu? Research-research aja sih Oh jadi kamu belajar? Iya belajar Sering baca? Iya sering baca Wami itu adalah lembaga manajemen collecting Jadi mengkoleksi Atau dia itu tugasnya memang mengkoleksi Lagu-lagu itu semua Untuk ditarik royaltinya Untuk Lagu Atau performer Yang Visualisasinya Atau hasil karya dia itu Di Standar Di luar Oleh orang Yang Nyetel ini untuk tujuan bisnis Pada saat kamu bisa menciptakan karya Kamu lahirkan karya Sebenarnya kamu mencipta lagu Itu ke publishes Publisher Kamu nyari publisher dulu Mudaftarin Mas ini saya punya lagu Publishernya Oh oke Keren ini lagu lu Yaudah gue aturin dah Gitu Berarti gak bisa kalau kita misalkan punya lagu gitu Langsung ke Wami Mas Enam Terus ke publishes dulu Baru bisa ke Wami Nanti mengkoleksi Semuanya Memang bagian Publisher itu jadi kayak gini ya Ada yang mendaftarkan lisensi untuk digital ya mungkin ya Ya bisa Jadi semua aja Tidak digital doang Jadi publishes itu Mengawasin Jadi kalau aku bilang Publisher itu Manager lagumu Kamu nanti belajar lagi LMK LMKN itu penting Kamu mempelajari industri dengan baik Wah tapi kamu hebat Sampai mau belajar itu sih LMK saya sering lihat juga tuh di lisensi di Youtube Itu biasanya ada tuh LMK Ya itu ditulis memang semuanya Makanya kamu segera Kamu nyitain lagu sendiri gak Lagi Masih dalam proses Tapi bisa Memang kamu punya keinginan nyitain lagu Ih pasti lah Mas Enam Kenapa? Kan cukup nyanyi doang Iya Tapi kepingin Kepingin lah Kenapa? Ya Karena pengen punya Pengen jadi musisi ya beneran lah Kalau sekarang musibah Saya musibah saya Mas Enam Enggak juga Suara kamu itu udah mahal hari ini Kalau enggak 10 juta viewer Apa ada komenda di mereka juga? Ada ada Itu di komenin sama dia? Sama vokalisnya langsung Atau dia Kata dia Apa kata dia? Di repost di story ya? Di repost di story dia? Iya kata ya Seneng lah dengan orang fans kita itu dari entah berantah yang bawain lagu kita dengan versi mereka tersendiri gitu ya Bangga dong Bangga banget lah Mas Enam Dia aja sudah bisa begitu Makanya aku bingung sampe gak ada produser yang seneng untuk kontrak kamu Gak ada ya Gue kontrak lu deh Gak ada Ada Kamu gak mau? Bukan gak mau sih lagi Lagi memikirkan lah Mas Enam Apa kemurahan? Bukan gitu juga Mas Enam Bukannya itu kesempatan luar biasa untuk kamu bisa berkarya? Bener sih Mas Enam Ya Cuma Saya lagi memikir jalan sendiri sih gitu Mas Enam Oke Jalan sendiri yang kamu mau tempuh yang model apa? Ya kayak mencari lah agregator gitu sendiri Agregator oke kamu cari agregator Iya Kamu udah punya manajer hari ini Manajer kamu akan menemukan dengan agregator Jadi Agregator bertanya pasti adalah karya kamu mana? Berarti kamu rekaman dulu kan? Iya dong Nah kamu dengan proses itu gimana? Udah rekaman Jadi rencana saya sih planning saya ya Yes planning kamu apa? Coba Saya buat lagu Yes Saya bikin ke recording yang udah ternama lah gitu loh Ya modal sedikit lah ibaratnya Mas Enam Iya masa penyanyi gak modal Terus saya Saya daftarkan ke apa namanya? Ke agregator Lewat agregator Boleh Ada musik blast Aggregator tuh ada musik blast Ada believe Itu agregator Ada lagi beberapa Cuman yang dua ini gede banget Musik blast dan believe ini besar Iya Kamu taunya agregator dari siapa? Dari belajar sendiri? Iya Ke orang? Enggak Wah hebat Soalnya Gak ada sih Maksudnya Di dalam tongkrongan saya itulah Gak ada yang ngomong-ngomong tentang begitu? Iya Kenapa ya? Tapi tongkronganmu tuh seniman-seniman musik atau memang cuman tongkrongan biasa? Tergantung Sob ada banyak sih kayak Kayak biasa saya nyoba-nyoba nyanyi paling sama temen-temen biasa Cuman kalo udah temen musik banyak senior-senior Iya Itu diskusinya apa kamu? Sampai kamu mencari sendiri gak tanya ke mereka senior-senior tersebut Mungkin dari Eh tau sendiri loh gak senang Anak-anak senior-senior itu gak ngomongin LMK gak didiskusiin Ngapain gak didiskusiin Enggak Dia memperbagus Mungkin memperbagus performa Performa Atau Dia lebih kesitu ya Iya teknik Gitar atau segala macem Itu lebih kesitu Iya Ngomongnya itu lebih kesitu Tapi tidak ngomong-ngomongin Industrinya gak diomongin Enggak How to industry Kan kamu ini kan kalo dibilang kan sekarang sudah UMKM Cuman di bidang musik Kamu itu sebenernya punya toko kecil Jualan suara Jualan karya Ini kan ada industri nya Terus kalo emang kamu penyanyi tuh Siapa yang ingin kamu model kayak apa Yang kamu mau jadi penyanyi besok tuh mau kayak apa Jadi saya sendiri sih Oke Terus Jadi kayak Yang seperti apa kamu nanti jadi penyanyi itu Tujuan saya Nyanyi seperti apa ya Mungkin Bawain lagu sendiri lah Bawain lagu sendiri Pertama Di panggung-panggung Siap Dan mempunyai tim yang Soalnya timnya bagus Oke Band Band Mungkin lebih ke tim sih Tim-tim ya Kamu solois Kamu cita-citanya emang solois ya Tidak ingin jadi Frontman nya band gitu Gak mau Kalo ditawarin band bagus Cuman nih Ini kan Kayak Dani ini kan semua penyanyi yang bagus mau diambil sama dia Mau judika Mau ini Mau diambil semua Kalo ada penyanyi bagus yang mau ditawarin Mau masukin dulu sama dia Kalo aku besok aku telepon Dani Ini dan suara bagus Lu ambil aja Kalo lu diambil Dani mau gak? Jadi penyanyi dia pak Udah bingung banget ini Pertanyaannya jadi disini Ini gue telepon di Dani langsung Kalo kamu ditawarin band yang sudah exist gitu mau? Gak sih mas Tetep gak mau? Gak mau Ini calon superstar tuh kayak gini Ya bener Calon superstar tuh gitu Bahwa saya yakin dengan apa yang saya perjuangin Itu modal awal Memang egois Iya keliatannya kayak egois banget Kayak sombong banget Bukan sombong Tapi tuh memang impian kamu sebagai seorang calon superstar ya Kamu punya dunia sendiri yang ingin kamu bangun Dan saya ingin jadi diri saya yang nanti Kayak apa dirimu ya tadi kamu sebut Saya ingin punya tim bagus Saya ingin jadi penyanyi rock yang keren Saya ingin punya album sendiri Kenapa udah umur 26 tahun Kapan kamu bikin album? Atau kapan kamu bikin single? Kalo ditanyain pasti ada dong pertanyaan Iya bener Kenapa sih diem kamu gak keluarin lagu sendiri aja gitu Saya lebih ke ini sih Lagi terus belajar lah Mengenal bagaimana sih cara susunan lagu yang bagus itu kayak gimana sih Saran dari aku mau gak? Boleh mas Anang mau banget lah Sarannya aku Ngarang lagu itu jangan lu mikir kayak begitu Lu pegang guitar Lu pegang alat musik Atau lu berimajinasi Dalam tidur kamu pun mau tidur Kamu berimajinasi Mau kamu di dalam toilet Berimajinasi aja Imajinasi kamu tuh jadiin nada Nanti kamu menemukan lantunan yang enak Habis itu pegang gitar Kamu bisa bayangin gitar kan? Bisa Main piano bisa kok? Gitar doang Oke good Oke good Nanti baru kamu mencari gitar Kalo gak kamu gitar-gitar aja sendiri Gitu Kayak waktu Timang 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 Anakku sayang Jangan menangis Bapak disini Itu menemukannya aku pada saat aku membayangkan anakku yang belum lahir Hmm Itu mengalir sebegitu saja Hmm gitu ya Jadi kayak kejujuran lah disitu lu ya Mungkin udah dapet dari sana mas Anang bisa cepetnya bikin lagu nih Iya kamu punya perasaan cinta Kamu punya perasaan kangen sama seseorang Atau sama pacar kamu Apa kamu yang ingin idamkan dari pacaran kamu nanti kawinmu Kayak apa? Itu semua Kayak lagu Jodohku Maunya ku dirimu Hingga mati Itu kan Keinginanku ingin mengawinin Asanti pada saat itu Gak bisa kamu mati-matikan Oh Jodohku Maunya ku Kau gak nemu disitu aku Gak enak menurut aku Maunya ku Baru enak menurut aku Terus gimana tuh Kita itu Pencipta lagu itu Sebetulnya hanya meneruskan ilham Tuhan Kata-kata hanya beneran Ini bener Hanya meneruskan ilham Tuhan Setelah dikasih nada enak Wah gue kembangin Nah itu baru bermain otak kamu dan perasaan kamu bermain Jadi Kapan kamu bikin single? Secepatnya sih Mas Anang ini aja lagi di Terus digempur-gempur terus lah Lagi terus jadi bagaimana enaknya nih musik Sayang kalo gak Iya bener Mas Anang Ya meskipun gak ada ketinggalan dalam berkarya Tapi Yang menyusul kamu kan umur kamu Bener Umur kamu terus tua Gak ada terus Selama ini umurnya jadi muda gak Memang dalam berkarya tidak ada tua dan muda Tapi Untuk kamu menikmati pada saat muda kan lebih seru Setiap kau tanyanyi Kenalah Tapi kalo ditemenin sama pacar jadi manager ya gak bisa Gak bisa Mas Anang Gak bisa si Bareng bareng ngelirik ginanya Gak bisa betul 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 Pake aja Karena aku pernah udah janji nawarin kamu untuk jadi producer Yaudah gak usah ada kontrak Gak usah apa Yang penting hari ini Aku udah kasih fasilitas ke kamu untuk kamu rekaman Di tempatku boleh Gratis Makasih Mas Anang Karena aku ngefans mas suara kamu Kalo kamu bisa dapet lagu Indonesia yang keren Dari Dari imajinasi kamu tadi Pasti Lagu yang mau saya buat lagu bahasa Inggris lagi Mas Anang Mau bahasa ikan Kayak bulan Bahasa ikan Lagi bener kan Musik itu gak bisa dipisah dengan apapun Musik itu dalam bahasa universal Bener Mas Anang Rasa lebih kerasa ya Terserah mau bahasa ikan Orang menikmatin enak Ya enak Terus kenapa Bahasa ikan udah laku gitu Enggak juga enak dibeli orang Itu maksudnya apa Makanya aku mau nanya Kamu tuh punya kemampuan yang luar biasa Di luar rata-rata sebagai penyanyi cowok Oktav kamu bagus Relebar Silengkingnya enak Ya selama ini saya di Apa ya Ruang tongkrongan saya mungkin Gitaris semua mungkin Gak apa-apa juga Gak ada yang ke Kata Mas Anang gak ada yang ke Menuju pemikirannya ke industri Atau segala macem Bagus lah kamu udah bisa belajar LMK Di industri musik Indonesia bagus Sebenernya seniman Kalo udah mau kesana Emang harus itu toolsnya Selain dia punya teorical nyanyi yang bagus Teori musik yang bagus Dia harus punya Gimana gua How to sell my product How to sell my Creativity Kalo penyanyi Indonesia Kamu ingin jadi kayak siapa Nyanyi Indonesia Nyanyi Indonesia Iya Apa yang kamu sukain penyanyi Indonesia Eh Siapa Gak ada Gak ada penyanyi laki yang kamu sukain Banyak lah Mas Anang kalo disebutin saya satu ma Oh Gua bukan termasuk Ternasuk dong Kenapa lu ngefend sama gua Ya Ya kan nanya doang Gara-gara gua istrinya Asanti cantik Hahaha Ini kan binggirin Itu juga sih Apa Lebih ke Apa ya Mas Anang itu Kan saya bilang Mas Anang itu penuh banyak Saya harus banyak belajar dari Mas Anang nih Tentang teknik Atau dari Dari lagu Atau dari cara memasarkan sendiri Marketnya Mas Anang Nah iya Saya banyak belajar lah Saya belum nyampe situ mas Anang soalnya saya Iya memang gak ada sekolah gitu Gak ada Lebih ke lapangan ya mas Anang Yaudah lu nongkrong sama gue aja Boleh mas Anang Gue terima lu Gue terima banget Karena kemampuan kamu aku bilang keren Makasih mas Anang Aku sebagai bagian dari industri musik Aku ingin bagaimana orang Kemampuan-kemampuan talent Indonesia Kalau aku bisa fasilitasin Aku fasilitasin Itu cita-cita aku Kamu ngajak bandmu kesini Ngajak pemain gitarmu sini Tinggal lu pake studio gue gak sebayar Ternyata hidup itu begitu mudah ya mas Anang Lah iya iya bikin susah kamu mulai tadi Mulai tadi bikin susah kamu sendiri kok Lu fans kamu itu nungguin Iya bener Filipina orang Filipina Makanya kan nungguin Kamu nyanyi lagu bahasa Inggris janji bahasa Indonesia dulu Bikin lagu bahasa Indonesia nya Kalau emang Kamu bahasa Inggris emang bisa Emang jago Apa emang belajar bahasa Inggris Bisa bisa Good Itu modal bagus Keren Saya boleh ajak temen buat Ngarang lagunya kan mas Anang Ajak bapakmu juga boleh Aku ajak temen Jadi bapakmu boleh disini Bapak nongkrong dari mas Anang Ya ayo udah disini Kalau mau Bener Aku tawari Makanya aku nanya tadi kamu mau kapan Ini orang udah 10 juta aja nungguin ini Ini Dimas mana ini Kayak siapa yang orang Jogja yang setiap hari nyanyi lagu orang Felix Kayaknya pernah nonton bareng mas Anang juga ya Iya Itu Felix tuh awalnya sama gitar-gitaran lagu orang Akhirnya dia nyanyiin dia covering top Tapi lebih ke lagu sendiri sih mas Anang Kalau lagu saya laku Oh emang gini Kalau kamu memperjuangkan karya kamu Memang lebih Oke lah Melaku gak laku ini karya gue deh Ya gak apa-apa Itu pilihan Bukan terus Felix salah Gak ada yang salah dalam berkarya Itu pilihan aja Cuman kalau kamu punya idealism Untuk Gak apakah gue mau nyanyi lagu karya gue ya Boleh Boleh Kayak dulu band ku namanya Kidnap Kidnap Katrina itu Nge-fan Banyak fan Apa Banyak nge-fan band internasional Gitu ya Tapi dia gak mau Pas Ini Kalau nyanyi di atas panggung Maunya ada lagu kita sendiri Dimana-mana akhirnya kita nyanyi lagu kita sendiri Enak gak enak Akhirnya meledak Mau kan Mau banget mas Anang Buat berubah mah Yaudah kamu ngomong fans tungguin karya gue Ngomong deh Tunggu karya gue ya Janji sendiri dia Kagi aja guys Tapi habis itu kamu usaha Iya Kalau gak Gak bisa Gak ada Yang semua enak Toto jadi Wah gak ada Oke Dim Siap pasangan Deal ya Deal Guys berarti aku hari ini Ketemu dengan Dimas Aku menyampaikan Apa yang jadi keinginanku Karena Dimas adalah salah satu penyanyi laki Menurut aku hari ini aku kenal dia Meskipun kenal sebentar kemarin di acara di TransTV Tapi aku merasa bahwa dia punya kemampuan yang di luar rata-rata Jadi aku kepingin bantuin Dimas Gak tau nanti disebut apa sama Dimas Yang penting kita join bareng Kita berdagang bareng Berindustri bareng Amin Jadi aku gak ngontrak Dimas guys Bukan Tapi Dimas adalah partnerku Oke Oke mas Anang Iya gue gak ngontrak kamu Ngapain kontrak Ya usah Pokoknya gue partneran malu Kapan lu mau rekaman Yaudah Gue biayain Kayaknya doa nyokap gue terkabul ini semalam Sekarang tergantung Dimas Berarti yang bikin susah dia ya Dia mulai tahun 2000 berapa Dim Mulai mau serius jadi seorang penyanyi Apis lulus SMA SMA ya Jadi dia memang sudah bercita-cita Meskipun keluarganya tidak ada dari seniman Gak ada ya Gak ada Jadi keluarganya tidak ada seniman Bukan berarti Keluarga bukan seniman Terus dia tidak bisa berkarya di seni musik Indonesia Atau di industri musik Indonesia Semua Punya kesempatan yang sama Masuk ke industri musik Indonesia Tinggal nanti tergantung usaha dan doanya dia Amin Doain ya Ini semua yang ngeliat podcast ini Pasti doain kamu Pasti doain kamu Ngefan kamu yang nonton 10 10 juta itu Doain kamu Makanya jangan lama-lama Lu kelamaan juga ditinggal juga lama lain Lelet Apa perlu mau ikut idol tahun depan Tahun ini November Nyalinya punya gak? Nyali sih ada Cuman kalau ikut idol Kenapa? Emang ada momoknya Di idol tuh Bukan gak ini sih Cuman Mungkin Bukan Passion saya gitu loh Ikut Apa ya Kayak ajang gitu mas Anam Memang Tapi dunianya hari ini Industri itu berubah Bergeser Ada tool-tool yang hidup Yang dulunya tidak ada tool itu Ini tools Kamu harus pandai memanfaatkan tools Karena kamu udah punya Give Diberi oleh Tuhan Ini harus kamu buktikan ke publik Kalah itu hal biasa Gak ada orang sukses tuh Tidak melalui kalah Sebetulnya saya udah pernah daftar Apa? Rising Star Rising Star terus? Gagal Iya kan gak apa-apa Iya jadi awalnya Terus abis gagal Terus lu gak bisa nyanyi gitu Enggak dong Makanya itu salah satu Pacuan saya sih Jadi gini loh mas Anam Saya di Kan ada Apa ya Kayak tahap-tahap awal Sebelum masuk ke stage TV itu kan Ya saya nunggu itu Dari jam berapa Sampai jam berapa Dan saya udah bisa Ikut tes lah Sama Amat Apa Sama Juri yang pertama gitu loh mas Anam Nah dia bilang Bagus Saya bawain lagu I'll be there for you Saya bawain lagunya West Lifeline without twink popnya Terus juga Di tes lagi saya Lagu bahasa Indonesia itu saya Poin siapa ya Aduh Gak ngolikortnya juga lagi Aduh Oh kamu main gitar sendiri Iya Nah akhirnya Kamu ditanya sama dia Akhirnya di sidang kan ya pokoknya Ya ditanya Lagu Indonesia Lagu siapa aja yang bisa Gini 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 Aduh sedikit banget lagi Bawain lagu ini kamu bisa gak Gak bisa Dites lagi kan Coba kamu mau lagu Indonesia mikir Saya bawain lagu Indonesia Saya bawain lagunya Ipang Keren lagunya Ipang Iya Kata dia Kamu di lagu bahasa Indonesia itu kurang Kata dia Mohon maaf saya belum bisa meluluskan anda Untuk kayak ini Berarti belum ketemu juri Belum Belum ketemu Jurinya Belum Memang Itu bagian salah satu tools Tapi banyak tools lain Silahkan kamu pilih toolsnya bebas aja Kalau kamu mau tau Siapa yang kemarin nyanyi lagu hit Cowok yang gagal di X Factor Fabio Fabio Asher Ini aku jelasin cerita ini Ini real Nyata Dia itu udah rekaman dulu Lagu-lagu itu Tapi dia mau buktikan Dia ikut X Factor Bener Di X Factor Dia fail Dia ketemu juri Ketemu kita Dan kita merasa bahwa Enggak Sepakat juri Enggak Akhirnya dia gak masuk ke Babak selanjutnya Untuk masuk ke Live TV Gak masuk orang 12 besar itu Tapi Coba yang dilakukin Di hari ini Dia tetap berjuang Dan dia justru penyanyi muda Paling berjaya Saat ini Fabio Tiga lagunya hit Who knows Gak ada yang tau Jadi Kamu sekarang berkaya Berkarya aja terus Kamu ikut mencoba diri kamu Untuk memaknai Perjalanan Karir kamu Atau Profesi kamu ini Ikutin aja Karena aku jadi begini juga Gak mudah Bener lah Iya Aku ikut festival rock Dua kali jadi penyanyi rock terbaik Tapi yang fail Banyak juga Banyak juga Banyak Banyak Tapi ya Itu sebuah perjalanan Itu sebuah bagian dari Perjalanan profesi Gitu Jadi ada Ceritanya lah Mas Anang Ya aku bisa cerita kan sekarang Kalo mau gak melewatin itu Gak bisa cerita begini dong Kalau kamu kan memang Mau jadi industrialist musical Gak salah Gak terus orang Mau aku mau jadi seniman Yang berindustri Terus salah Gak ada yang salah Jadi guys Aku senang bisa ketemu dengan Dimas Mudah-mudahan kalian yang di rumah Ngeliat Ngobrol asik Bisa banyak dari percakapan kita Dimas Perjuangannya gak mudah juga Sampai hari ini dia punya Karya-karya Meskipun belum menyanyikan lagu sendiri Tapi modal dia Suara dia itu sudah Outstanding Menurut aku Amin Dan mudah-mudahan Dimas segera berkarya dengan Cita-citanya dan mimpinya Kita mendoakan aja Karena Dimas memiliki Kesempatan besar Menjadi superstar Indonesia Jadi aku berharap Jadi kalau kamu mau melihat Terima kasih silahkan komen Kalau usul Dimas mau nyanyi lagu apa Silahkan usulkan Dimas mau tuh Kalau diusulin sama fans Boleh kan Boleh Mas Dimas nyanyi lagunya Mas Anang yang ini aja tuh Keren Siap Silahkan komen temen-temen Nanti Dan terima kasih udah melihat Nyanyi lagu Apa yang kamu mau nyanyiin More than more Oke 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 Saying I love you Is not the words I want to hear from you It's not that I want you Not to say but If you only knew How easy it would be To show me How you feel More than more Is all you have to do To make it real And you wouldn't have to say That you love me Cause I'm ready I'm ready You know What would you do If my heart was starting to More than a word To show you feel That your love for me Is real What would you say If I took those words away Then you couldn't make things new Just by saying Just by saying I love you And now that I've tried to Talk to you Talk to you And make you understand All you have to do Is close your eyes And just reach out your hands And touch me And touch me Hold me close Don't ever let me go More than a word More than a word Is all I ever needed You to show Then you were with us To say That you love me Cause I'd already know What would you do If my heart was turning to More than a word More than words To show you feel That your love for me Is real What would you say If I took those words away Then you couldn't make things new Just by saying I love you Just by saying I love you Bye-bye Bye-bye